Halo sahabat YouTube kembali lagi dengan Nathan channel kali ini kita akan kembali membahas seputar Microsoft Excel di part 14 nah kita akan belajar tentang fungsi dari Vlockup nah di video sebelumnya di part 13 kita sudah belajar dengan fungsi Vlockup nah Vlockup itu adalah horizontal ya untuk penggunaan rumus untuk yang horizontal nah kalau di Vlockup ini adalah penggunaan rumus untuk di vertikal jadi pada konsep dan prinsipnya sama nah untuk rumus Vlockup adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada kolom pertama pada tabel data kemudian mengambil nilai dari sel manapun di baris yang sama pada tabel data tersebut nah tabel data sudah siapkan ya jadi contohnya sama-sama dengan yang di video kita di part 13 ini kode barangnya sama nilainya nah kita akan masukkan rumus di sini ya untuk kode barang kita masukkan misalnya 12 sampai 10 kita masukkan dulu kita drag Oke 10 kemudian nama barang nah kita gunakan rumus ya Vlockup Vlockup kurung buka kemudian lockup value itu adalah kode barang kemudian koma table array adalah ini teman-teman dari nomor 1 kode barang nama barang sampai harga kita kita blok semua kita blok sampai bawah kemudian koma kode index number jadi nama barang ini ada di nomor urut kedua ya dia ada di nomor urut kedua setelah kode barang nah jadi kita isi nomor 2 kemudian ring lockup nya kita pakai false kemudian kita kurung tutup nah jadi kode barang pertama itu adalah penggaris misalnya kita urut dari bawah keatas disini 10 nah kos kaki teman-teman nah kemudian di harga kita sama juga Vlockup kurung buka jadi lockup value itu adalah kode barang kemudian koma table array kita blok semua kemudian koma kemudian koma call index number itu di harga itu adalah nomor 3 ya dari kode nama harga jadi kita ketik 3 kemudian koma kemudian kita isi false kemudian apabila sudah kita enter ya nah otomatis ya kode barang 10 itu kos kaki dengan harga 10 ribu nah bagaimana teman-teman misalnya ini tidak hanya 10 urutan tetapi ratusan sampai ribuan nah kita tinggal drag ke bawah teman-teman rumusnya tetapi sebelum di drag kita akan rubah dulu rumusnya kita klik dulu jadi kita kunci dulu ya yang di table array ini kita kunci supaya tidak bergerak pada saat kita drag ke bawah jadi kita tekan F4 di A4 nya kemudian C13 kita kunci juga apabila sudah kita enter kemudian kita test ya kita drag ke bawah kita arahkan mouse nya ke sini kita drag ke bawah sampai nomor ini ya nah teman-teman jadi rumusnya tidak error karena sudah terkunci di table array nya kemudian di harga juga sama kita buka rumusnya kita kunci di A4 nya kita kunci C13 kita kunci apabila sudah kita enter nah kemudian kita drag ke bawah ya sama kan teman-teman misalnya sepatu di kode barang 7 harga 400 ribu ya seperti itu nah jadi apabila teman-teman ini kita hapus misalnya kita acak di sini ada angka A3 A2 di sini 3 misalnya nah maka itu tidak akan mempengaruhi rumus jadi dia tidak akan error karena table array nya sudah mencakup semuanya kalau kita isi angka 12 dia akan error karena tidak ada kode barang 12 jadi dia akan tetap mengikuti kode barang di table array gitu ya teman-teman jadi fungsinya sangat sederhana karena kita pakai dari pol yang sederhana secara konsep ini apabila ada tambahan nama barang harga DPP diskon harga pokok ataupun harga produksi ditambah dengan misalnya ratus ribuan misalnya kode barangnya ada seratus sampai seratus ribuan maka itu pada konsepnya rumusnya itu sama ya jadi konsep rumusnya sama walaupun ada banyak pilihan atau rangkaian dari kode barang itu oke teman-teman itu dia dari fungsi VLOGUP semoga rumus ini bisa membantu teman-teman di dalam pekerjaan kuliah ataupun sekolah jangan lupa di like di komen dan di subscribe thank you